Nah salah satunya ini ada seorang pedagang sayur di BSD yang berjualan menggunakan bahasa Inggris. Jadi dengan castistus dia itu lancar banget ngomong bahasa Inggris. Ini berhasil menarik pembelinya. Kalah kamu ya real ya, pedagang sayur bisa bahasa Inggris ya. Kalau kamu yang beli gimana ya? Bingung lah mau beli apa. Bingung ya, padahal kamu bisa bawa sejawa ya. Nah kalau kamu bisa bahasa Jawa, kamu ke Korea nih. Saya punya kenalan tukang sayur di Korea Selatan nih Pak Pinggir, saya justru pasti berbahasa Jawa. Orang Korea? Orang Korea? Malap, jualannya nggak bisa Jawa? Ayo kamu belanja ke Korea aja biar bisa belajar, biar bisa bahasa Jawa belanjangnya. Sayurnya piruan ini ya? Seru ya, pengen lihat nggak kayak gimana keseruan pedagang di Korea Selatan. Yuk silahkan. Aksi pedagang sayur di pasar modern BSD Serpong, Tangerang menjadi viral di dunia maya. Ia menghitung menggunakan bahasa Inggris dengan gaya yang koca. Ayo pajangnya 10 tahun, sama ininya 15 tahunan, jadinya 25 tahun. Video pedagang sayur bernama Adit kali pertama tersebar via media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Video ini kali pertama diunggah oleh netizen bernama Aurela Karisa Lestari. Pada video unggahannya, terlihat tukang sayur yang bernama Adit tengah menghitung belanjaan yang dibeli. Aksinya ditekam oleh Aurela dan diunggah ke akun Instagram. Video Adit berjualan telah dibagikan oleh beberapa akun humor di Instagram dan menjadi viral. Salah satu penjual sayur di Korea Selatan, tepatnya di pasar Gimhae, Busan, Pasir, berbahasa Jawa. Video unggah ini langsung viral dan membuat netizen terheran-heran. Aksi penjual sayur fasi berbahasa Jawa ini, mulanya direkam oleh pembeli yang notabene orang Jawa dan sedang bekerja di Korea. Video ini langsung diunggah di akun Facebook Muhammad Ali PSHT blog. Dalam video, tampak seorang pemuda membeli sejumlah sayur dengan menggunakan bahasa Jawa. Penjual pun melayaninya dengan bahasa Jawa pula. Sambil memasukkan barang belanjaan, penjual mentotal harga dengan menyebut angka-angka menggunakan bahasa Jawa. Keduanya bahkan terlihat tawar-menawar dengan percakapan yang persis di pasar-pasar di wilayah Jawa. Sayangnya, tidak diketahui siapa nama pedagang sayur itu, termasuk dari mana asal-usulnya, dan mengapa ia pasih sekali berbahasa Jawa. Dari raut mukanya, pedagang sayur bukan orang Jawa. Banyak yang menduga perempuan itu orang asli Korea Selatan, namun mempunyai garis keturunan orang Jawa. Hasil diket juga yang menduga perempuan itu berasal dari Tiatra. Membuka bisnis kuliner memang susah-susah gampang. Setiap hari akan ada orang yang mencari makanan atau sekedar kudapan ringan. Namun tak bisa dipungkiri, banyaknya restoran, kafe, kedai, hingga warung membuat saingan makin berat. Karenanya, pemilik akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi beda dari yang lain. Contohnya, seperti yang satu ini nih. Di Mangga Dua, Jakarta Barat, coba mampir ke kantin Ikswan. Pemiliknya mempunyai cara tersendiri untuk menarik para pelanggan dan juga meninggalkan kesan tersendiri diingatan mereka. Bukan dengan tampil seksi, namun perempuan ini memutuskan berdandan cetar. Tampil unik dan berkesan ala Ikswan adalah dengan dandanannya. Alice yang tak ragu-ragu melengkung, langsung menarik perhatian. Tapi, persona paling cetar adalah bulu matanya yang lebih dari sekedar antibadai seperti milik Syarini. Pemilik Ikswan mengaku setiap hari berdandan heboh seperti ini. Meski terkesan cuek, ternyata perempuan ini sangat ramah. Tak pernah keberatan saat para pengunjung mengajaknya berfoto atau bahkan diam-diam memotretnya. Dengan ramah, Ikswan menyapa para pelanggan. Bagaimanapun, servis oke memang harus nomor satu. Nah, ide tema dandanan nyentrik dan pernak-pernik yang unik tentunya tidak muncul begitu saja. Sejak tahun 2014 lalu, tepatnya setelah Ikswan mulai gemar mengoleksi bulu mata yang super heboh, Ikswan mulai bersolek. Konsep dandanan nyentrik inilah yang kemudian ia aplikasikan dalam penampilannya sehari-hari. Alah hasil, jutaan yang datang terpukau. Makan siang makin ramai, dagangan laris di serbu pembeli dan pundi-pundi kembali terisi. Di Kantin Heats, siang buka mulai jam 11 sampai 5 sore ini menyajikan lebih dari 50 menu. Dari camilan sampai makan besar. Ada onde-onde, beragam puding, sim manis kue lapis, sampai nasi bakar khas Pontianak. Semuanya sukses menerbitkan selera. Udah enak-enak, harganya juga ramah di kantong, mulai dari 5 ribu sampai 30 ribu rupiah. Harga murah dengan kualitas juara menjadi resep Jituci Ikswan melariskan usahanya. Padahal awalnya nggak mudah loh, jatuh bangun bisnis sudah pernah dikecapnya. 12 tahun yang lalu, perempuan asal Pontianak ini hijrah ke Jakarta, membuka lapak dagangan kecil di tepi jalan. Nah, berkat keuletan dan ketelatenan, Ikswan sukses membuka depot kuliner yang lebih besar di pusat perbelanjaan.